TANIA PUTRI ONSU Lantas, seperti apa persiapan si sulung Betran Peto menyambut hari ulang tahun dua adiknya? Apa kado istimewa yang diberikan Ruben untuk buah hatinya? Rumah tangga Sarwenda dan Ruben kini diselimuti kebahagiaan. Lantaran dikelilingi dua anak perempuan serta satu anak laki-laki. Di balik kebahagiaan saat ini, kembali teringat perjuangan Sarwenda kalah hendak melahirkan buah hatinya. Sempat dua kali keguguran, seperti apa perjuangan Sarwenda kalah hamil Thalia? Lahirkan Tania di luar negeri. Apa alasan Ruben Onsu dan Sarwenda memilih rumah sakit di Singapura untuk melahirkan anak kedua mereka? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! 5 Juni menjadi momen istimewa dalam keluarga Ruben Onsu. Bagaimana tidak? Di tanggal tersebut, dua putri kesayangan Thalia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu berulang tahun. Jika Thalia kini genap berusia lima tahun, maka si Bungsu Tania merayakan hari jadinya yang pertama. Ada niat menggelar momen indah tersebut secara lebih meriah. Namun sayang tak bisa terlaksana lantaran pandemi corona yang tak kunjung berakhir. Dirayakan secara sederhana, veteran pun meminta Ruben dan Sarwenda agar tak memberi kejutan pada Thalia pada saat jam 12 malam. Ulang tahunnya di rumah aja, gak bisa kemana-mana. Ya sedih pastinya, cuman ya gimana memang ini kan yang dirasakan ini bukan kita doang, tapi dunia. Jadi ya kita harus bisa mengerti itu dan kita punya cara lain untuk bisa. Anak tetap tidak kehilangan suasana ulang tahunnya, tapi ya dengan cara yang begini. Kue aja, terus surprise-nya di pagi hari gitu. Jadi dia minta, Thalia minta foto bagus dulu. Jadi ya pagi hari ya kita isi dengan foto-foto dia aja gitu. Dia mau foto pakai kue ulang tahun, karena kan kita gak bisa ngundang, gak bisa apapun gitu. Tapi ya saudara juga gak kita undang, karena kan kalau undang satu jadi mesti ngundang semua. Dia gak mau adiknya dikagetin di jam 12 malam, karena takutnya paginya perang tidur. Jadi arahan dari kokonya, ya dia bilangnya lebih baik di pagi aja ayah, gak usah jam 12 malam kan Thalia masih 5 tahun ya. Karena dia anak pertama, jadi saya ikutin maunya. Kendati menggelar acara di rumah saja, namun ada banyak cara agar Thalia tetap bisa merasakan momen ulang tahun di hari lahirnya. Adik Ruben Jordi Onsu pun ditunjuk sebagai ketua panitia dalam perayaan ulang tahun Thalia dan Tania. Kolam renang yang terletak di pelataran rumah Ruben disulap menjadi panggung hiburan bagi keluarga kecilnya. Kendati tak mendatangkan tamu undangan, namun Ruben mengaku tetap mengirim bingkisan untuk teman-teman sekolah Thalia. Lantas apa kado istimewa yang disiapkan bagi Thalia? Ya kan ini ulang tahun yang pertama untuk berdua gitu, Thalia Tania kan ulang tahunnya barengan jadinya. Ya saya, Koko, bundanya itu ikutan sibuk, cuman memang seksi ketua panitia ya Jordi sama Wendy. Temati-teman apa? Gue mah hias kolam renang gue sendiri aja. Hias kolam renang gue sendiri aja di rumah karena gak ada ngundang kan. Karena ya kan cuman yang pake, cuman saya, Wenda, terus adik saya, adiknya Wenda gitu. Tapi kita mempersiapkan untuk memberikan sesuatu untuk teman-teman Thalia gitu. Jadi kita kirim, kita kirim, kita kirim aja. Udah, udah siapin bajunya sih lebih biasa aja bajunya. Enggak, Onyo malah justru sibuk sendiri karena dia merasa dia lahirnya sama Matania. Usianya dia sama Matania. Ya saya bilang, Onyo itu sebenarnya usia satu tahunnya Onyo itu pas diulang tahunnya ayah, di 15 Agustus. Pas ulang tahun ayah itu, Onyo disitu mulai tinggal sama ayah. Jadi disitulah Onyo satu tahun, enggak dia mati-matian dia maunya di tanggal yang sama. Jadi kita bertiga harus sama gitu. Onyo itu ada ngasih tas ya, ya namanya dari Onyo, tetap ayah bundanya yang beliin gitu. Jadi kita enggak mau, ya dari kecil kita udah biasakan mereka saling memberikan gitu. Kalau Thalia cuma mintanya, kalau yang dia minta dia cuma minta boneka lumba-lumba. Sempat keguguran sebelum melahirkan Thalia? Seperti apa kisah perjuangan Sarwenda sebelum mendapatkan anak pertama? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Assalamualaikum semuanya. Jangan lupa saksikan Intense Investigasi 2 kali sehari. Anak selalu diibaratkan sebuah rejeki dalam sebuah keluarga. Namun, perjuangan untuk mendapatkan anak berbeda-beda bagi tiap orang. Ada yang mudah dan ada pula yang butuh perjuangan. Istri Ruben Sarwenda pun harus melewati perjuangan berat untuk mendapatkan buah hati. Sempat dua kali keguguran, Sarwenda juga kerap sakit-sakitan kalah hamil Thalia. Lantaran kerap sakit, muncullah seorang pria misterius yang menganjurkan Ruben untuk segera mengganti nama Sarwenda. Alhasil, dua minggu pas ke kesembuhannya, Ruben mengubah nama sang istri dari Wendatan menjadi Sarwenda. Hari ini adalah hari pergantian nama. Jadi, tidak menggunakan nama Wendatan lagi, tapi kita menggunakan nama Sarwenda. Dan memang kenapa kita lakukan pergantian nama itu? Karena kemarin-kemarin ini, Wenda dalam satu bulan bisa dua kali masuk rumah sakit. Terus itu yang dirawat ya. Yang selebihnya bolak-balik yang rawat jalannya juga susah. Pergantian nama ini sebenarnya ada kejadiannya. Jadi, ketika saya di luar kota, di pedalaman, saya ditegor di sapa sama bapak-bapak. Di sapa sama bapak-bapak, jadi saya lagi ngelamun Wenda sakit gitu. Terus, pertama dia negor saya, nepok. Mas Ruben gitu, nepok kayak orang biasa aja. Nepok kayak orang biasa. Mas Ruben, ya, Mbak Wendanya sakit ya. Iya, Pak, gitu. Jangan bengok. Terus tuh kayak gitu, kalau saran saya sih ganti nama. Biasanya yang udah-udah tuh, kalau ganti nama itu cocok. Karena saya kan juga Chinese, Wenda Chinese. Jadi, namanya Wenda yang kemarin itu, ke saya itu istilah Chinese itu ciong. Jadi, gak cocok. Seandainya anak itu lahir pun, mesti harus pilih ibunya yang pisah atau anaknya yang kita titipin. Gitu, itu gak boleh. Ini sebenarnya kisah aslinya. Ya, akhirnya saya bilang, oh iya ya Pak, kok bapak tahu gitu. Iya, saya merhatiin Mas Ruben terus kok gitu. Oh iya ya. Terus saya ngelamun diem aja, ganti nama siapa ya gitu. Abis bapak-bapak itu ngomong, saya diem aja ngelamun gitu. Tapi pas saya udah liat lagi tuh bapak-bapak udah gak ada. Setelah saya pikir-pikir, nah itu sebelum kejadian Wenda masuk rumah sakit yang terakhir. Pas masuk rumah sakit yang terakhir, saya bilang, kalau dia sembuh, saya mau ganti nama. Akhirnya setelah dua minggu keluar rumah sakit, saya baru hari ini ganti nama. Pemirsa, intens, investigasi, sakit yang diderita Sarwenda kalah hamil anak pertama memang cukup berat. Sempat alami pendarahan hingga tak boleh turun dari kasur. Ruben terpaksa membeli kursi roda untuk menopang sang istri yang hendak berpergian. Demi cinta, Ruben rela melakukan apa saja bahkan menggendong Sarwenda yang memang kala itu sedang dalam kondisi lemah. Pendarahan yang luar biasa gitu ya, itu Wenda. Terus sebelum pendarahan juga kekurangan protein. Kekurangan protein dari dokter yang memang akhirnya Wenda harus makan satu hari itu 30, berapa telur? 6. 6 ya? Tapi putih telur doang. Putih telur doang. 6. 6 gitu. Nah, cuman memang Wendanya lama-lama enak sendiri. Udah sakit gitu. Sakit. Kayak orang sakit, mau kebelet, terus kayak mau ke toilet, buang air besar, tapi kayaknya gak keluar gitu, kayak keram gitu. Jadi keram perut. Jadi aku pikirin gak kenapa-napa. Terus pas aku ke toilet, udah bolak-balik berapa kali, tiba-tiba ada darahnya, darahnya merah. Langsung ke rumah sakit. Habis ke rumah sakit, kata dokternya udah gak boleh turun dari kasur. Jadi harus di rumah sakit, bed rest yang sampai mau ke toilet pun harus di kasur gitu. Jadi akunya yang pisih ya sebenernya. Jadi mau gak mau berapa hari kayak gitu. Dan sekarang diakalin ya, ya pakai kursi roda. Jadi kalau di rumah, dia mau kemana-mana, dia mau turun ke bawah, ya saya gendong. Jadi saya gendong, saya ini. Karena posisinya dia gak boleh. Pokoknya kakinya masih belum bisa digerakin. Sama sekali. Belum boleh, kata dokter. Saya masih gak seperti kayak mimpi gitu. Wenda pakai kursi roda itu saya masih kayak mimpi. Karena biasanya saya pulang kerja, saya jalan sama dia nonton gitu. Tapi ini saya harus cari. Ya itu salah satu buat saya perjuangan yang bukan nyari makanan yang dia minta. Tapi ya saya cari kursi roda. Susah-susah selama 9 bulan akhirnya ada hasilnya. Dan baby-nya sehat, pinter gitu. Jadi selalu kalau ngeliat video dia terharu. Perjuangannya dua kali keguguran. Terus kayak gitu akhirnya dapet yang ketiga. Dapet Alia ini kan sampai ibunya rela pakai kursi roda. Ya maksudnya ada orang yang ngatain lebay banget sih ke hamil pakai kursi roda. Padahal kan maunya sih sehat-sehat aja gitu. Cuma kan kondisi kandungannya lemah. Nah gimana caranya? Saya tetap menyelamatkan ibunya dan tetap bisa menyelamatkan anaknya. Terbangkan istri ke Singapura saat hendak melahirkan putri keduanya. Seperti apa kisah kelahiran Tania Putri Onsu, anak Bungsu Ruben dan Sarwenda? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Cinta seorang ibu untuk anak memang terbukti. Mampu mengalahkan segalanya. Perjuangan berat Sarwenda kalau melahirkan di masa lampau dibayar lunas dengan kehadiran dua orang putri yang kini tumbuh sehat. Kendati demikian bukan berarti kehadiran putri kedua Tania pada 5 Juni 2019 lalu tanpa halangan. Butuh perjuangan bagi Sarwenda hingga akhirnya bisa bernafas lega dan mendengar tangis sekecil Tania. Melahirkan anak kedua di Singapura, apa alasan Ruben dan Sarwenda? Ya, happy, seneng. Saya dipercaya menjadi orang tua kembali dengan kelahiran putri kedua saya, Tania Putri Onsu. Di tanggal 5 Juni kemarin jam 11 malam. Proses lahirannya semua sesuai dengan rencana. Proses lahirannya itu saya memang request tanggal 5 Juni jam 11.11. Jadi harus tangg di jam 11.11. Jadi yaudah, lo kayak tahun baru aja. Jadi gini kan banyak yang nanya-nanya nih. Semuanya, oh kenapa di Singapura? Jadi saya itu kan lahiran pas di Idul Fitri soalnya. Dan memang ada beberapa tempat yang biasa saya lahiran atau apapun itu ya memang ada yang gak lengkap. Terus ada yang dokternya memang sudah ngambil cuti udah lama. Dan kita kan maunya dokter yang gitu. Jadi agak susah kan. Terbiasa saya dan Wenda itu setahun dua kali libur. Ini kan gak libur sama sekali. Berarti gimana caranya biar si ibu bisa libur, anak sehat, keluarga juga aman-aman aja. Ya udah, saya pilih Singapura. Cuman kan kemarin saya enggak untuk menjelaskan secara detail. Jadi kalau gue jelaskan berarti kan udah ketahuan tanggalnya gitu. Jadi alasannya itu kenapa di Singapura ya? Karena gue lahir di hari di mana semua orangnya libur gitu. Jadi ngecek sini, ngecek sini ya lumayan ya gak sebanyak tim yang kayak biasanya soalnya. Jadi saya daripada saya worry ya saya pindahkan ke Singapura. Pemirsa Intens Investigasi Lantaran memilih Singapura sebagai negara tujuan tempat istri tercinta akan melahirkan. Kala itu Ruben pun harus menjalani hubungan jarak jauh tak hanya dengan Sarwenda tapi juga dengan si Putri Sulung Talia. Pekerjaan menjadi halangan utama mengapa Ruben tetap bertahan di Jakarta. Gendati menjalin hubungan jarak jauh namun di saat Sarwenda melahirkan Ruben berada di sampingnya. Sama dua bulanan lah kira-kira. Ya happy, seneng. Seneng, happy, ya campur aduk lah kan maksudnya cukup lama hampir dua bulan setengah di sana dan terus semuanya balik. Semuanya kembali kumpul, ya happy lah, seneng. Komunikasi sih buat saya. Dari saya sama Wenda itu yaudah yang paling penting komunikasi lancar. Ada yang ditutupin, tercuali surprise ya. Komunikasi sih saya sama Wenda. Ya memang teleponannya ya sama manajer sama istri atau enggak kerjaan. Kalau saya percaya semuanya bisa terkalahkan dengan doa kita sama Tuhan sih gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih sudah menonton!